Rekan-rekan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui A dan B channel dengan tema Rekan-rekan semua, market entry strategi adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu Beberapa cara yang sering dilakukan dan selama ini dapat berhasil akan kita diskusikan pada pertemuan ini Keberhasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut patut kita pelajari agar perusahaan yang kita pimpin dapat menjadi trendsetter atau minimal menjadi perusahaan yang mampu bersaing di pasar bisnis Perusahaan-perusahaan yang akan terjun ke pasar bisnis yang baru tidak harus berjalan dari awal, namun dapat menggandeng perusahaan yang sudah existing Baik dengan cara mengambil alih manajemen perusahaan ataupun melalui suatu kerjasama Hal ini tergantung dari kondisi perusahaan Rekan-rekan semua, berikut ini beberapa cara yang sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan lain Anda dapat memilih cara yang tepat bagi perusahaan Anda Yang pertama, membeli perusahaan lain Bagi Anda yang memiliki keuangan yang berlebih, pilihan untuk memulai usaha baru dengan membeli sebuah perusahaan bisnis atau bidang usaha yang sudah berjalan bisa menjadi pilihan yang jitu Karena akan lebih mudah dalam memulainya Selain itu, risiko yang ditanggung oleh pemilik baru relatif lebih kecil Dikarenakan usaha tersebut sudah berjalan beberapa waktu Jadi bisa dianalisis prospek ke depannya Namun selain kemudahan akan keuntungan yang disebutkan tadi Ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian saat akan membeli sebuah bisnis Faktor-faktor tersebut antara lain tentang pelanggan Karyawan, fasilitas, laporan keuangan, piutang, inventaris, dan kerahasiaan perusahaan Rekan-rekan semua Alternatif berikutnya adalah pengembangan internal Faktor-faktor kunci internal yang perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan Antara lain, yang pertama aspek pemasaran Pemasaran adalah satu proses penentuan, antisipasi, penciptaan, dan pemenuhan keinginan dalam kebutuhan pelanggan Atas satu produk, baik itu barang maupun jasa Kemudian aspek keuangan dan akuntansi Kondisi keuangan seringkali dipertimbangkan sebagai ukuran yang terbaik Untuk melihat kekuatan dan posisi suatu perusahaan Kemudian aspek produksi operasi dan penelitian pengembangan Aktivitas-aktivitas produksi dan operasi Biasanya menggambarkan bagian terbesar dari sumber daya manusia Dan modal suatu organisasi Kemudian yang berikutnya adalah aspek sistem informasi Sistem informasi merupakan satu istilah yang berhubungan dengan mekanisme formal dan informal Di mana setiap organisasi sebaiknya menggunakan sistem informasi Untuk memperoleh informasi tentang lingkungan eksternal yang relevan Dan tentang kapabilitas internal suatu organisasi Rekan-rekan semua Kerjasama dengan perusahaan lain Merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain Kedalam satu kesatuan ekonomi Sebagai upaya untuk memperluas usaha Merger merupakan satu penggabungan satu atau beberapa badan usaha Sehingga merupakan satu kesatuan Tanpa melebur badan usaha yang bergabung Sementara tujuan merger tersebut adalah efisiensi aset dalam satu kesatuan perseruan Kemudian biaya produksi dapat ditekan Dan dapat melahirkan manajemen yang profesional Serta saling membantu apabila ada anggota yang merugi Sebagai contoh kita lihat Antara Toyota dan Daihatsu Muncullah Avanza dan Xenia Dialer mobil dengan perusahaan asuransi Kredit Hasilnya adalah Semua pelanggan yang membeli kendaraan bermotor Di toko tersebut Secara kredit Maka asuransi kredit kendaraan bermotor Melalui perusahaan asuransi tersebut Rekan-rekan semua Konsolidasi Merupakan suatu penggabungan Satu atau beberapa badan usaha Sehingga merupakan satu kesatuan Dengan melebur Badan usaha yang bergabung Sehingga membentuk badan usaha yang baru Dengan tujuan konsolidasi Adalah menyehatkan badan usaha Dalam hukum bisnis Lebih dikenal dengan Restrukturisasi Contohnya Ada PT A PT B dan PT C Itu bergabung menjadi satu Maka muncullah PT Z Jadi perusahaan-perusahaan yang lama bergabung tadi Sudah tidak ada Mereka melebur menjadi PT Z Rekan-rekan semua Kita sudah sering mendengar kata Frentice atau waralaba Merupakan hak khusus Yang dimiliki oleh Perseorangan Atau badan usaha Terhadap sistem bisnis Dengan ciri khas usaha Dalam rangka memasarkan barang Atau jasa yang telah terbukti berhasil Dan dapat dimanfaatkan Atau digunakan oleh pihak lain Berdasarkan perjanjian Franchise atau waralaba Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1997 Adalah suatu perikatan Dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan Dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan Atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain Dengan imbalan berdasarkan persyaratan atau penjualan barang dan jasa Kalau kita melihat contoh franchise lokal Itu kita bisa melihat pada Alphamart Atau Indomart Sedangkan kalau Franchise internasional Kita bisa melihat KFC MACD Dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton!